Nah, ini lagi-lagi PT. PAL di segel Pemkap dan juga Polda. Tepatnya di Mawarujambi ini loh. Jadi, Dinas Lingkungan Hidup Mawarujambi bersama pihak kepolisian menyegel pabrik kelapa sawit PT. Portros Simpak Agro Lestari. Penyegelan dilakukan lantaran perusahaan pengolahan buah sawit itu melanggar aturan terkait lingkungan hidup. Bagaimana beritanya? Ini dia. Pabrik kelapa sawit PT. Portros Simpak Agro Lestari atau PT. PAL di Desa Sido Bukti, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Mawarujambi, Provinsi Jambi ini disegel oleh Dinas Lingkungan Hidup Mawarujambi. PT. PAL disegel untuk kedua kalinya setelah sebelumnya pada 22 Februari 2023 lalu juga sempat disegel oleh Dinas Lingkungan Hidup Mawarujambi. Namun segel tersebut dibuka paksa oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab. Pabrik pengolahan kelapa sawit ini disegel lantaran melanggar sejumlah aturan terkait lingkungan hidup. Selain tidak melakukan pengolahan limbah cair dengan benar, PT. PAL juga disebut tidak memiliki perizinan pembuang limbah ke badan sungai. Penyegelan dan pemasangan pelang penghentian sementara seluruh kegiatan PT. PAL ini berjalan aman dan lancar. Selain dikawal pihak kepolisian dari Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, penyegelan PT. PAL oleh Dinas Lingkungan Hidup juga turut disaksikan oleh empat dinas di Pemkap Mawarujambi. Keempatnya yakni Dinas Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Satpol PP. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mawarujambi, Evi Syahrul, mengatakan, jauh sebelum melakukan penyegelan pihaknya telah menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Sementara terkait dengan perusahaan segel, Dinas Lingkungan Hidup telah membuat laporan polisi di Treskrim Suspolda Jambi. Selain segel, PT. PAL juga terancam sanksi pembekuan izin dari Pemkap Mawarujambi. Logis dari penahatan hukum terhadap PT. PAL ini sudah sangat panjang sekali kita lakukan. Dan itu pun secara bertingkat kita lakukan mulai dari penerapan sanksi administratif, teguran tertulis, kemudian pasang pemerintah. Karena memang pelanggaran yang mereka ini termasuk kategori yang berat, tidak melakukan pengolahan limbah cair dengan benar, kemudian tidak memiliki perizinan pembuangan limbah ke badan sungai. Nah hari ini kita lakukan penyegelan baru, yang kemarin sudah kita lakukan pada tanggal 22 Februari 2023. Dan ternyata segel itu dibuka oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan pihak DLH sendiri sudah membuat laporan polisi di Treskrim Suspolda Jambi. Jadi memang kita bertingkat untuk penerapan sanksi administratifnya. Setelah pasang pemerintah ini, kita akan menaikkan sanksi pembekuan izin ke Bupati, karena yang memberikan kewangan untuk sanksi pembekuan izin ini adalah Bupati Mawarujambi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Anantayu Distira menyebutkan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan terhadap perusahaan seger oleh diduga oknum perusahaan, saat Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyegelan di PT. PAL. Selain itu, polisi juga tengah melakukan penyelidikan terkait pembelian TBS kelapa sawit, yang diduga dari hasil kejahatan. Di PT. PAL yang menjalin kerjasama operasional atau KSO dengan PT. MMJ. Bersama-sama dengan pekan-pekan dari OPD, Pemkap Nuara Jambi, di sana ada Dinas Perkebunan, Dinas LHK, Dinas BTSP, kemudian Dinas Penanggara Kerja dan juga Pro BP. Melaksanakan kegiatan penyegelan yang dilakukan oleh Dinas LHK terhadap operasional PT. PAL yang saat ini KSO dengan PT. MMJ. Jadi kegiatan penyegelan ini adalah dilakukan kedua kalinya oleh LHK. Dikatakan penyegelan yang pertama dibuka paksa, sehingga dari LHK juga membuat laporan kepada kami. Dalam hal ini juga kami melakukan kegiatan penyelidikan. Penyelidikan dan penyelidikan. Penyelidikan terkait masalah pembukaan segel yang diduga oknum dari perusahaan saat Dinas LHK melakukan penyegelan terhadap operasional di perusahaan tersebut. Itu penyelidikan. Dan penyelidikan terkait masalah dugaan pembelian buah TBS, atau sawit yang diduga hasil dari kejahatan. Meski dikontrak oleh pihak perusahaan, namun kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan tidak dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Tak hanya itu, pihak perusahaan juga diduga tidak membayarkan BPJS para karyawannya. Terima kasih telah menonton!